Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan ataupun teman-teman yang suka minicraft Kembali lagi di channel saya di channel MCID Kali ini saya akan kembali mereview salah satu stadion buatan saya sendiri Yaitu stadion Arema FC ya guys ya Ini di versi minicraft aja ya guys ya Karena stadion aslinya itu kalau nggak salah yang sering dipakai Arema FC Adalah kan juruhan malang ya guys ya Oke guys ini adalah stadion Arema FC Yang sudah saya buat sekitar hampir 2 minggu kalau nggak salah ya Guys ya maaf-maaf nih agak sedikit lama nih Karena kan di sela-sela pembuatan itu kan kita buat video Buat hampir nge-upload setiap hari ya Tapi karena 2 hari ini saya belum nge-upload Jadi ya saya akan mereview stadion ini yang udah jadi Sekitar beberapa hari yang lalu ya guys ya Oke gak usah nunggu lama-lama lagi Oke kawan-kawan maaf tadi ada sedikit gangguan Oke kita langsung ke videonya guys ya Oke 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 videonya guys Oke kawan-kawan kita udah ngubah kameranya dan kita akan membacakan di depan ini ada apa aja Yang pertama stadion ini dibuat oleh MCID channel yaitu saya sendiri channelnya Dan jangan lupa di subscribe Nah jangan lupa di subscribe MCID channelnya Dan ini adalah stadion Arema FC di Minicraft ya guys ya Semoga kalian suka sama map ini Dan yang terakhir selalu support channel saya ya guys ya Thank you Langsung kita mengubah kembali kameranya ini karena udah hujan Kita akan mengubah cuacanya juga ya guys ya A few moments later Kameranya sudah saya ubah kembali Dan babang ganteng Minicraft akan kembali lagi mereview stadionnya Kita loncat Oke Kita sudah berada di jalan raya untuk stadion ini guys ya Kita akan mereview depannya dulu Wah ini ternyata Ada tempat muter balik tapi ditutup oleh pelang gitu ya guys ya Oleh apa ya pembatas jalan mungkin ya Disini ada Disebutnya apa ya Kalau ini saya juga lupa tuh Padahal saya yang buat sendiri tapi saya lupa Pokoknya Ini lah ya Kayak Ya Allah Maaf guys Lupa 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 Disebutnya apa Pokoknya gitulah jalan untuk pejalan kaki lewat atas ya Dan disitu ada haltebus ya Ya mungkin ketinggian banget kayaknya haltebus ya Tapi ya sudah lah gak apa-apa Maklumin aja karena saya gak begitu Mengerti tingginya gimana untuk haltebus Karena mungkin baru kali ini ya saya buat Eh gak sih Ini kali keberapa gitu buat haltebus yang kayak gitu ya guys yang sederhana ya Dan kali ini kita sudah ada di depan pintu Dari tribun Disebutnya tribun apa ya Tribun depan lah pokoknya Untuk Untuk permain masuk lewat sini juga bisa nih guys ya Ini tangga untuk Para apa ya Penonton VIP mungkin ya Karena dia masuknya lewat posisi Pemain masuk juga guys ya Saya kurang ngerti posisi stadion itu bagaimana-bagaimananya Tapi ya ini sebisa saya buat ya guys ya Kita langsung yang pertama review Kita review apa dulu ya Mungkin ini dia Ini adalah ruang wasit ya guys ya Ruang wasit ini dikombinasikan oleh tiga warna Sorry guys Ini agak Wah ketutupan TV guys Ini ada tiga warna Yaitu Oh ternyata ada empat warna guys Yang Yang terdiri dari Apa ini Biru Kuning Putih Sama abu-abu guys ya Disini sangat sederhana Hanya ada bangku panjang Dan mungkin ini kayak Saya buat itu seperti gantungan baju gitu ya guys ya Oke let's go Kita langsung Memasuki Ruang ganti pemain Tim tuan rumah ya guys ya Disini nuansanya Sebenernya Dibilang mewah Tapi tidak Ya mungkin unik aja gitu ya Dari lantainya Berwarna gini Dan Warna Ininya Aduh Guys ada yang Mungkin hilang bloknya ya guys ya Maaf banget nih Tapi ntar Mungkin saya akan ganti Ini warnanya Didominasi oleh warna biru Disini ada Kayak coklat-coklat gitu lah Mungkin untuk Tekstur Tekstur temboknya guys ya Biar ada nuansa Yang keren gitu lah pokoknya Biar ada model-model yang keren Disini ada WC Empat buah WC Disini ada Tiga buah wastafel Dan Untuk showernya Ada empat buah ya guys Sekarang hanya sedikit aja ya Ini ngomong-ngomong Karakter saya nunduk mulu nih Oke guys Disini juga Tidak ketinggalan Ada TV Biasanya guys ya Untuk Mungkin untuk Briefing-briefing Sambil Mungkin habis pertandingan Juga santai-santai gitu ya Sebelum pulang ke MES nya ya guys ya Oke disini Kita memasuki Ruang VAR Ataupun video Assistant Referee Ini adalah Ruang VAR ya guys ya Yang terdiri dari Tiga buah TV besar Dan tiga buah PC Ataupun komputer ya guys ya Oke let's go Langsung kembali Mereview ruangan selanjutnya Dan ruangan yang selanjutnya Saya review adalah Ruangan Apa ini dia Kurang kelihatan ya Ruang Oh iya Ini adalah Ruang Panitia Pelaksana ya guys ya Ruang Panitia Pelaksana ini Terdiri dari Tiga buah Kursi 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 Mungkin ini kayak Kursi pemain ya guys ya Mungkin bisa dibilang gitu Ada tiga buah Untuk Tiga Panitia Pelaksana Mungkin ya Sedikit sekali Ini ada TV Gak ketinggalan Dan di dalamnya Ada WC Tiga buah Dan Shower Tiga buah Semuanya Tiga buah guys ya Karena sesuai dengan Si tempat gantungan baju itu guys ya Kita kembali Langsung Lanjut Kesini Ini adalah tempat latih Yang kecil Untuk stretching Ataupun untuk ya Nendang-nendang Bola kecil gitu ya guys ya Seharusnya disini adalah Ruangan medical center Ataupun Bukan medical center ya Untuk Ruangan medical Kalau medical center itu Apa ya Saya juga kurang ngerti Udah let's go Kita langsung Lari-lari-lari-lari Menuju ruangan selanjutnya Oke Kita sudah mencapai Dikit lagi Ini adalah Ruangan Ganti pemain Tim Owe Ataupun tim lawan Wah disini yang istimewanya adalah Warna kuning guys Kenapa ada warna kuning Karena Kuning adalah Dominasi Warna Channel saya guys ya Gak tau Gak tau kenapa Karena ya Pengen aja Tapi ya gak apa-apa Keren juga ya guys ya Disini Ubinnya Saya ganti Yang warna kuningnya Menjadi warna biru ya guys ya Kita gak usah Review dalemnya Disini ya Sama saja Semuanya Ya Begini aja Ininya 4 WC-nya Dan shower 4 Dan wastafel 3 Ada tempat Rendaman Ataupun ya Untuk berendam lah Para pemain yang Habis lelah Bermain bola Oke Kita langsung kembali lanjut Review Ruangan selanjutnya Yang ini adalah Ruang meeting ya guys ya Ruang meeting Ruang meeting Ruang meeting ini Ini dikombinasikan Dengan model Warna abstrak Bisa dibilang abstrak Atau gimana Ini ya Saya kurang arti Pokoknya didominasikan Warna putih Gak ada yang berdominasi Tapi yang sangat Mendominasikan disini Yaitu warna birunya Warna khas Dari tim RMFG Kita lanjut kembali Ke ruangan selanjutnya Ruangan selanjutnya Ini adalah Ruangan Kontrol Ataupun Ruangan monitor Ataupun Kontrol room gitu ya guys ya Untuk kayak Mengontrol CCTV Dan segala macem ya guys ya Disini ada Lima buah komputer Untuk mengontrol CCTV Dan segala macem Lainnya ya Dan disini ada Dua buah foto Ataupun lukisan gitu ya guys ya Untuk memperindah Ruangan tersebut guys ya Biar Nggak Nggak Biasa-biasa aja gitu Ada Ada Apa ya Ngomongnya jadi Beliput agak Suasana yang Keren gitu lah Dan disini Saya sudah ada Berada Iya Sudah ada Berada Saya sudah berada Di tempat Ini tempat Konferensi pers Konferensi pers Dan juga Ruang media ya guys ya Kenapa disatukan Karena ya Mungkin Karena Satu Satu Apa ya istilahnya ya Satu kepentingan ya guys ya Kita harus membuat Berdekatan Karena biar Para Media itu Tidak Jauh Jaraknya Jalan ya guys ya Disini Ruang media Sebenernya ini Bisa Untuk kumpul Bangku-bangku yang banyak Dan disitu pun Untuk yang Istilahnya yang Membawa komputer Ataupun Untuk ngurusin data-data Segala macamnya Dan Saya juga Kurang ngerti guys ya Jadi Mohon maaf Kalau Ngomongnya agak Belibet nih ya Agak ngaco Disini ada Ruang konferensi pers Di depan sini Adalah Untuk Para pemain Yang diwawancarai Ataupun Staff-staff Dari tim Yang ingin Diwawancarai ya guys ya Oke Let's go Kita akan Mungkin Akan pindah Ke Lantai 2 Oke Teman-teman Kita Ataupun Saya Sudah Berada Di lantai 2 Di lantai 2 Ini Adalah Ya Bisa Dibilang Ruangan Ataupun Lantai Yang Tidak ada Apapanya Ataupun Kosong Nah Kita bisa Lihat Disini Tidak ada Yang spesial Dan Kita Lanjut Ke ruangan Spesial Yaitu Ruangan VVIP Yang Berada Di lantai 3 Kita Akan Melewati Tangga Yang Di Posisinya Untuk Mungkin Tangga Ini Sedikit Curam Karena Posisinya Di luar Yang Penghalangnya Mungkin Kita Bisa Lihat Nah Penghalangnya Hanya Sekedar Kaca Mungkin Seharusnya Saya Tutup Dengan Mbok Ataupun Apa Ya Tapi Karena Menurut Saya Kurang Bagus Setidaknya Saya Kasih Pembatas Yang Lebih Tinggi Kita Sudah Berada Di Lantai 3 Ngomong Ngomong Nih Ini Di Lantai 3 Adalah Corporate Box Saya Kurang Ngerti Saya Asal Nyebutin Aja Corporate Box Mungkin Ini Untuk Orang Orang Penting Ya Saya Kurang Ngerti Bahasa Inggris Tapi Yang Saya Tonton Kayak Di Video Tentang Stadion Bola Itu Disebutnya Code For Red Box Ya Entah Itu Saya Apa Tahunya Gak Tahu Sih Maaf Sekali Untuk Pengetahuan Saya Tentang Bahasa Inggris Kurang Gini Oke Disini Yang Saya Sediakan Adalah Ada Sekitar 12 Kursi Dan Disini Ada Untuk Menonton Istilahnya Untuk Nobar Untuk Nonton Bareng Dan Kita Akan Keluar Karena Kalau Setidak Kalau Saya Review Satu Ter Satu Mungkin Sama Semua Di Royal Box Atau Corporate Box Kalau Penyebutannya Salah Mohon Diberitahu Karena Saya Kurang Ngerti Tentang Ruangan Stadion Yang Luangan VVIP Disebutnya Apa Oke Disini Saya Bisa Kasih Lihat Kita Maka Serum Cahaya Dulu Oke Mantap Karena Disini Hujan Jadi Terlihat Silo Guys Kita Akan Ubah Kembali Ke Cuaca Cerah Nah Kita Bisa Lihat Dengan Begitu Indah Ini Stadion Ya Guys Ya Wah Dengan Rata-rata Ini Rangkanya Menggunakan Rangka Kayu Ya Guys Wah Disannya Kayaknya Ada Blok Yang Sedikit Menggagung Guys Nah Ini Adalah Blok Yang Mungkin Saya Lupa Untuk Menghancurkan Kembali Ya Guys Oke Kita Turun Kebawah Dan Kita Sudah Bisa Melihat Ini Dia Bench Memain Dari Masing Masing Tim Ya Guys Ya Mungkin Di sebelah Kanan Kiri Saya Nggak Ngerti Dimana Yang Yang Penting Ini Bench Pemain Kalau Pemain Home Itu Di Kanan Di Kiri Yang Pertama Kayaknya Di kanan Maaf Kalau Salah Untuk Menentukan Posisinya Di kanan Di kiri Oke Disini Lapangannya Adalah Saya Membuat Lapangan Yang Ber Berumput Mungkin Sebutannya Refleksi Cahaya Mungkin Oke Kita Langsung Menuju Ke Sisi Kanan Dari Stadion Ini Adalah Electronic Board Ataupun E-board E-board Apa Apa Papan Skor Elektronik Gitu Maaf Sekali Penyebutan Salah Lagi Salah Lagi Disini Apa Disini Tuh Sebenarnya Tidak Ada Apa Kosong Jadi Ya Gak Usah Saya Review Jadi Kita Akan Review Lagi Yang Ini Adalah Ini Tulisan Arema Tapi FG Nggak Ada Guys Karena Saya Bingung Nari Dimana Bisa Disana Tapi Kayak Nggak Kelihatan Gitu Tapi Nggak Apa Ya Karena Disini Ada Tulisan Arema Ya Yang Besar Dan Jelas Berwarna Kuning Wow Mantep Guys Mungkin Untuk Teman Teman Saya Di Tribun Sana Tuh Yang Ada Tulisan Arema Di Dalam Tidak Ada Apa Apa Ya Karena Kosong Disitu Kan Bukan Tempat Untuk Mengganti Memain Nggak Ada Ya Saya Bingung Isi Apa Tapi Disitu Bersih Ya Nggak Ada Ruangan Paling Saya Ingin Isi WC Gitu Ya Mungkin Ya Tapi Bila Kayak Videonya Banyak Kekurangan Kayak Banyak Istilahnya Kayak Penyebutan Penyebutan Tempatnya Banyak Yang Salah Mohon Dimaafkan Ya Guys Dan Jangan lupa Untuk Support Channel Ini Selalu Dengan Jangan Subscribe Like Dan Comment Ya Dan Share Ke Teman Teman Kalian Yang Suka Minicraft Apalagi Suka Minicraft Minicraft Yang Stadion Ya Oke Sampai Jumpa Kembali Dan Semoga Kalian Selalu Dalam Kedan Sehat Dan Selalu Diberikan Keberkahan Dan Selalu Diberikan Rezeki Yang Barokah Terima kasih Sampai Jumpa Kembali Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh